Halo guys, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel So, di video kali ini, sesuai dengan judul dan thumbnail yang kalian lihat Aku bakalan bikin Shopee Howl 22 Menself Nah, jadi buat kalian yang penasaran, stay tune terus Jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku Dan juga TikTok aku disini ya guys, oke? Oke guys, jadi tanggal 2 Februari kemarin Aku tuh beli beberapa skincare di Shopee Dari brand Emina sama Agnes Nah, disini aku beli dari 2 toko Dan untuk tokonya, aku bakalan cantumin linknya di deskripsi ya guys Jadi buat kalian yang nanti pengen beli di toko itu Bisa cek aja linknya di deskripsi Oh iya, disini aku nggak akan unboxing ya guys Karena pakainya udah aku buka sebelumnya Karena waktu itu aku ngecek dulu kelengkapan barang Kira-kira udah lengkap atau belum Terus barangnya rusak atau nggak gitu Jadi terpaksa aku harus buka duluan Dan disini aku bakal kasih tau aja untuk harga dan juga review barangnya seperti apa, oke? Oke guys, jadi pertama Aku beli dari toko official store-nya Emina Yaitu Emina Official Bisa cek aja tokonya disini Atau linknya di deskripsi ya guys Jadi di toko ini aku cuma beli 2 item aja Karena sisanya tuh aku kehabisan gitu Jadi waktu aku mau check out Ternyata yang tersisa tuh cuma 2 Yaitu face wash sama moisturizer-nya aja Jadi aku cuma beli 2 aja Nah jadi ini dia untuk Emina Sabun cuci mukanya Emina face wash-nya Ini aku beli yang Miss Pimple ya guys Yang warna biru Dan ini tuh 50ml Tapi dia tuh ukurannya cuma segini guys Lumayan kecil Terus Ini juga dilapisi sama lakban gitu Ini sama tokonya ya guys Karena supaya nggak berantakan Atau nggak tumpah-tumpah gitu Pas di perjalanan Nah jadi untuk face wash ini Waktu itu aku beli pas lagi diskon Harganya itu murah Cuman Rp12.395 Nah mungkin sekarang ini tuh udah normal lagi ya guys Harganya Tadi sih aku udah cek Harganya jadi udah naik lagi Jadi Rp18.800an Bisa cek aja disini Oke yang kedua Aku beli Emina Mastraiger Ini sama Masih yang Miss Pimple juga Yang warna biru Dan ini aku beli yang 20ml Kita buka dulu Nah Dia tuh isinya cuma segini Ini 20ml ya guys Nah ini tuh Aku beli waktu itu Pas lagi diskon Harganya tuh murah banget Cuman Rp16.080 Dan sekarang kayaknya udah naik lagi Jadi Rp18.000 guys Tadi sih aku cek Itu jadi Rp18.000 Nah oke next Untuk toko kedua Disini aku beli di Cosme Official Untuk tokonya bisa lihat aja disini Atau cek linknya di deskripsi ya guys Disini aku beli 4 item Masih dari Emina juga Dan ada satu dari Agnes Nah jadi di toko ini Aku beli toner dari Emina Terus ada tone up Dan juga ada sunscreen Dan ada Agnes Ini tuh Agnes kayak Obat buat total jerawat gitu loh guys Jadi kalian yang nanti jerawatan gitu Bisa dikolesi pake ini Itu kayak salep gitu Nah ini tuh sama Untuk tokonya Dia juga rapi packagingnya Dia ada dusnya kayak gini Ini udah aku buka Dan juga ada bubble-nya juga guys Oke untuk pertama Aku beli Emina yang toner Ini tuh dari Miss People juga Jadi warnanya biru kayak gini Dan ini aku beli yang 50ml Dia tuh cuma segini guys Emang kecil kayak gini Dan ini juga dilapisi sama Soasiben gitu Supaya aman ya guys Nah oke guys Jadi untuk harganya Ini tuh pas aku beli Harganya 17.800 Nah tapi pas tadi aku cek Sekarang udah berubah Jadi 16.500 ya guys Jadi murah Ternyata ini jadi turun harga gitu Oke next kedua Aku beli Emina yang tone up gitu Ini tuh warnanya warna pink Karena dia tuh yang Series bright stop ya guys Bukan yang Miss People Karena di Miss People tuh gak ada Yang kayak gini Jadi aku beli yang bright stop aja Dan ini tuh 20ml Nah sama kayak Monster Ranger tadi Dia 20ml dan ukurannya segini Dan untuk harganya sendiri Di toko ini tuh bener-bener murah banget Cuma 14.000an Dan sekarang juga harganya masih sama guys Masih 14.000an Kayak gitu Terus ketiga aku beli Sunscreen dari Emina Ini tuh 60ml ya guys Kayak gini Dan harganya juga murah banget Ini waktu aku beli sekitaran 19.500an Dan sekarang juga harganya masih sama Ini tuh bener-bener murah banget Karena pas aku cek di toko aslinya Atau di official store-nya Itu tuh rata-rata 21.000an Sampai 25.000an guys Jadi gak ada yang 19 Makanya aku seneng banget bisa beli di toko ini Harganya cuma 19.000an Terus terakhir aku beli Agnes Ini tuh kayak obat buat total jerawat ya guys Kayak yang tadi aku bilang Nah jadi ini tuh kalo misalnya kita lagi jerawatan parah gitu Kalian bisa oleh si jerawatnya tuh Pake salep ini guys Biar cepet kempes gitu Ini kita buka dulu Ini aku belum buka Oh iya ini tuh yang 9 gram ya guys Ini tuh ada 2 Yang 9 gram sama yang berapa gram gitu Dan untuk yang 9 gram ini Aku beli harganya tuh cuma 15.000an Nah tapi sekarang aku cek Ternyata udah mahal lagi guys Jadi 25.000an Oh ini tuh ternyata kayak gini guys Ini juga ternyata kecil banget Cuman segini Dan ini tuh dipakenya dikit-dikit aja guys Karena sayang banget gitu kan Nah oke guys Jadi itu dia tadi Produk-produk yang aku beli di Sopi Semoga bisa jadi rekomendasi Buat kalian yang mau beli skincare Emina juga Tadi aku ada beli 6 item Ada ini moisturizer, toner, agnes Terus ada face washnya Dan juga ada break stuff Dan terakhir ada sunscreen Oke guys jadi segitu aja Video dari aku Semoga bisa bermanfaat untuk kalian Jangan lupa untuk like, komen, dan share Oke guys Thank you very much Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih